Pada episode sebelumnya, Naoya muncul kembali dengan menjadi roh pendendam Dia menjadi seperti itu karena saat Naoya mati, ia tidak terbunuh dengan menggunakan Jujutsu Maki yang menghadapinya bersama Noritoshi, sedikit kerepotan dengan kecepatan yang dimiliki roh Naoya Sampai pada akhirnya, Naoya berevolusi dari rahim kutukannya Kini Maki harus bertarung melawan Naoya kembali yang berubah menjadi roh pendendam Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya Kini kita ditunjukkan bahwa roh kutukan Naoya sudah bertransformasi menjadi bentuk yang berbeda dari sebelumnya Sementara karena dia berubah menjadi roh pendendam, maka target yang dia incar adalah kematian Maki Setelah berhasil mengejar Noritoshi lewat kekuatannya Naoya sedikit memuji Noritoshi karena pemuda tersebut masih bisa bertahan Meski dianggap pecundang, namun Noritoshi tetaplah calon pemimpin klan Sementara itu, kita ditunjukkan kondisi Noritoshi yang sudah terkapar akibat serangan super cepat Naoya sebelumnya Ternyata, sebelum serangan Naoya mengenainya dengan telak, Noritoshi sempat menangkisnya Jika ia terlambat sedikit saja, mungkin lengan dan kepalanya akan terputus Kini ia tidak boleh ceroboh, karena lengah sedikit saja maka Noritoshi pasti mati Oleh karena itu, Noritoshi bertekad jika dia harus bertarung dengan seluruh kemampuannya Tak lama kemudian, Noritoshi mengeluarkan teknik Flowing Red Scale Teknik ini mampu memperkuat dan mempercepat segala yang ada pada tubuhnya Sehingga kemampuannya meningkat dengan tajam Di sisi lain, Maki juga berlari dengan sangat cepat untuk menyusul Noritoshi yang bertarung sendirian melawan Naoya Dengan kecepatan dan kekuatan fisik yang Maki miliki, dia mencoba menyerang Naoya menggunakan pedangnya Seolah tak mau kalah, Naoya juga memberikan perlawanan sengit kepada Maki sehingga keduanya terlibat pertarungan jarak dekat Maki mencoba mengajak Naoya berduel supaya Noritoshi mempunyai waktu untuk mempersiapkan teknik kutukannya Setelah semuanya siap, roh Naoya terkena teknik Crimson Binding di mana sebuah ikatan muncul mengikat dirinya Sehingga Naoya tidak bisa leluasa bergerak Noritoshi mencoba menahan teknik kutukannya sekuat mungkin sehingga ia juga menyuruh Maki untuk segera menghabisi Naoya Namun sialnya, Naoya mempunyai seribu satu cara untuk bisa lolos Dia berputar dengan kecepatan yang luar biasa hingga membuatnya tampak seperti angin topan Melihat hal itu, Maki memaki kesal dan menyuruh Naoya untuk melawannya dengan benar Sementara itu, Maki juga memberitahu Noritoshi bahwa roh kutukan yang ada di depannya hanyalah bayangan dari Naoya Jenin Mendengar hal itu, Noritoshi bertanya-tanya apakah roh terkutuk jilmaan manusia seperti Naoya bisa mendapatkan ego orang asli sampai seperti itu Namun seketika, ia mendapatkan jawabannya ketika ia mengingat keberadaan Rika Orimoto yang dimiliki Yuta Tapi hal yang lebih penting saat ini adalah fakta bahwa roh Naoya bisa menggunakan teknik kutukannya dulu Mendengar hal itu, membuat Noritoshi akhirnya sadar Dengan sihir proyeksi, maka Naoya mempunyai kecepatan yang tidak masuk akal Ini ditunjukkan jika roh Naoya sedang menggunakan sihir proyeksinya yang bisa membagi frame dalam satu detik Memanfaatkan teknik itu, membuat Noritoshi dan Maki kesulitan untuk membaca pergerakan Naoya Maki menjelaskan jika Naoya memakai kemampuannya untuk membekukan apapun yang dia sentuh dalam satu detik Misalnya, membekukan udara lalu meninjunya hingga esnya pecah Kemudian, kita langsung ditunjukkan bagaimana roh Naoya bisa melesat dengan cepat bergerak di antara Maki dan juga Noritoshi yang seakan-akan dia mematung Naoya bergerak menjauh bahkan sampai di udara menjauhi keberadaan Maki dan Noritoshi Awalnya, Noritoshi mengira jika Naoya kabur dari mereka Namun Maki menyanggahnya Dia menjelaskan bahwa Naoya bukanlah kabur Akan tetapi, mengambil ancang-ancang untuk kembali menyerang mereka Semakin meyakinkan ancang-ancangnya, maka kecepatan yang dihasilkan akan lebih dasyat Ketika Naoya sudah mencapai kecepatan penuh, maka ia akan langsung melesat menyerang mereka berdua Noritoshi pun ngeri karena sewaktu masih menjadi rahim kutukan saja, kecepatannya sudah mengerikan Apalagi sekarang ini Oleh karena itu, ia berencana menyerang balik saat Naoya menyerangnya Maki pun menyetujuinya Mereka hanya perlu menunggu dan memanfaatkan momentum yang pas untuk membuat Naoya kalah Kini Naoya mulai bergerak dari udara untuk melesat mengincar Maki dan Noritoshi Sementara di bawah, Maki mulai bersiap-siap memegangi pedangnya dan menyuruh Noritoshi untuk mundur dari sana Kini Naoya mulai melesat dengan sangat cepat layaknya meteor yang jatuh dari atas langit Naoya benar-benar melaju dengan kecepatan cahaya yang tidak mungkin bisa diimbangi Maki Naoya berputar-putar terlebih dahulu untuk mengincar kerusakan serius pada tubuh Maki Roh kutukan Naoya menghisap udara dengan kecepatan suara menggunakan penghisap yang ada di tubuhnya Melalui hal itu, dia bisa mengkompresinya dengan tekanan dan energi kutukan Lalu mengeluarkannya dengan cepat untuk menambah gaya propulsifnya Pada intinya, serangan Naoya kali ini jauh berbeda ketika ia masih menjadi manusia dulu Bahkan Maki menunjukkan ekspresi ketidakpercayaannya karena kecepatan Naoya sudah diluar ekspetasinya Kini kita ditunjukkan Maki yang sudah terkapar tak berdaya dengan serangan Naoya yang sangat cepat Saking cepatnya Naoya, Maki pun tak berkutik di hadapannya Dengan kekuatan roh kutukannya saat ini, Naoya menjadi besar kepala dengan berkata bahwa mustahil ia bisa kalah melawan Maki sebelumnya Kini Naoya tampak lebih superior dibanding saat terakhir kali Maki mengalahkannya Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo Di sana Naoya berkata bahwa saat ini rasanya seperti nostalgia Karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan anak-anak Yang bagi orang dewasa cuma hal yang gampang Begitu mereka menjadi dewasa, mereka lupa bagaimana rasanya tak mampu melakukan sesuatu Dan saat ini Naoya sedang merasakan hal itu Maki yang mendengar ocehan Naoya hanya tertawa sinis Ia bertanya sejak kapan Naoya menjadi dewasa Lalu Naoya sendiri menjawab jika dia sendiri tidak yakin Lalu ia memprovokasi Maki untuk menanyakannya saja kepada Mai Mendengar nama saudaranya dihina membuat Maki sedikit terpancing Sehingga membuat Naoya makin membuli Maki yang nampak menahan rasa marah Lalu tiba-tiba, tubuh Naoya terkena anak panah lagi yang dilepaskan Noritoshi Hal itu membuat Maki bisa lepas dari posisi terpojoknya Naoya memaki kesal karena Noritoshi masih belum sadar diri akan posisinya Sementara Maki mencoba menjauh untuk menjaga jarak dari Naoya Tapi dari belakang tubuh Naoya sudah muncul Noritoshi yang mengeluarkan darahnya begitu banyak Untuk menjadi senjatanya dalam menghadapi musuh Darah-darah tersebut bisa dimanipulasi Noritoshi dan digunakan untuk menyerang Naoya Seperti yang ia lakukan saat ini Naoya yang melihatnya sedikit tidak percaya karena dengan menggunakan darah sebanyak itu Noritoshi bisa mati karena kekurangan darah di dalam tubuhnya Naoya pun bertanya-tanya apakah mungkin Noritoshi membawa sekantong darah Namun setelah melihat ekspresi kelelahan Noritoshi membuat Naoya tersadar Noritoshi sudah menghitung darah manipulasi yang ada di luar tubuhnya Setelah digunakan lalu menariknya kembali Dengan begitu ia tidak akan kehilangan banyak darah Namun efeknya pasti akan sangat melelahkan Sehingga disana Naoya mengancam Noritoshi bahwa ia pasti akan mati Namun pemuda tersebut tidak gentar Ia malah berkata pada Maki bahwa tim Jujutsu tidak boleh kehilangannya Oleh karena itu Noritoshi akan mengalihkan perhatian Naoya Sementara Maki harus meninggalkan koloni ini Namun Maki tidak mau melakukan hal itu Karena jika itu terjadi maka Noritoshi pasti mati Namun Noritoshi menganggap jika itu tidak dilakukan Maka mereka berdua tetap saja akan mati Maki mengira jika organ dalam Noritoshi sudah terkena luka serius Namun Noritoshi mengelaknya dan mengatakan juga dia baik-baik saja Setelah mendengar hal itu Maki berkata bahwa ia membutuhkan waktu 5 menit Kemudian Noritoshi bertanya berapa kesempatan mereka Maki pun menjawab bahwa kemenangannya hanya 2 banding 8 Mendengar hal itu Noritoshi pun sudah merasa cukup Maki berpesan pada Noritoshi selama 5 menit itu dia jangan sampai mati Noritoshi pun berkata bahwa dia akan mencobanya Tapi yang jelas entah ia berhasil hidup atau mati Ia sudah tidak peduli lagi Kini roh Naoya mulai bergerak lagi dengan kecepatan penuh untuk menyerang Maki dan Noritoshi Melihat hal itu Noritoshi langsung dengan cepat menggunakan manipulasi darahnya dengan menahan serangan Naoya Nampaknya cara tersebut berhasil menahan pergerakan Naoya yang sangat cepat Meskipun dalam hal kekuatan Naoya masih unggul dibanding dengan Noritoshi Namun setelah itu Naoya akhirnya sadar jika Maki sudah pergi dari medan pertarungan Ia bisa tahu karena Naoya tidak merasakan hewa keberadaan Maki Rasanya bahkan seperti bertemu dengan Toji Di sana Noritoshi berpikir jika kecepatan Naoya tak tertandingi Selain itu ketahanannya juga jauh lebih tinggi dari Hanami Noritoshi menilai jika ketahanan Naoya yang mencapai puncak supaya tubuhnya tidak tercabik-cabik karena kecepatannya sendiri Dengan kata lain saat ini Naoya rentan terhadap pengguna manipulasi darah yang beracun Namun tanpa diduga Noritoshi yang terlalu banyak berpikir tidak siap ketika Naoya hendak mengarahkan serangannya ke arah Noritoshi Alhasil selepetan Naoya berhasil membuat Noritoshi terlempar begitu jauh hingga menghencurkan pepohonan yang ada di sana Tidak mau menyanyiakan kesempatan emas Naoya kembali menyerang Noritoshi yang sudah terlempar Kali ini dipastikan Noritoshi terkena pukulan telak hingga menyebabkan pemuda tersebut memuntahkan darah segar Noritoshi benar-benar tidak mampu menandingi kecepatan yang dimiliki Naoya Namun ternyata ada rencana dibalik tindakan Noritoshi Ia sengaja menyemburkan darahnya ke katup penghisap Naoya Namun sepertinya Naoya menyadari rencana Noritoshi sehingga serangan tersebut terlihat sia-sia Noritoshi juga khawatir ia akan kehilangan terlalu banyak darah Sehingga ia berusaha meminimalkan darah yang keluar dari tubuhnya Setidaknya itulah yang Noritoshi harapkan ada di pikiran Naoya Namun sebenarnya Noritoshi sama sekali tidak mengkhawatirkan hal tersebut Kini kita ditunjukkan Noritoshi yang tidak menembakkan piercing blood ke arah Naoya Kini dengan jarak sedekat itu Noritoshi berhasil melepaskan piercing blood ke arah Naoya yang menyebabkan begitu banyak darah mengalir Noritoshi berharap bahwa serangannya barusan bisa membuat Naoya kalah Karena ia menyerangnya dari jarak yang sangat dekat Kini tiba-tiba ingatan masa kecil Noritoshi berputar di kepalanya Ibu akan bilang apa ya? Apa ia akan memarahiku karena tidak menjadi pemimpin klan? Aku tidak bisa menyediakan tempat untuknya di rumah Semua ingatan masa lalu Noritoshi tiba-tiba muncul di kepalanya Ingatan tentang ibunya lalu tentang ayahnya Itu semua adalah kilas balik menyenangkan sebelum Noritoshi menghadapi kenyataan yang mengerikan saat ini Ia mengingat saat kedua orang tuanya berjalan melewati pepohonan yang indah sembari menggandeng tangannya Sebelum akhirnya ia tersadar bahwa saat ini di depannya ia melihat sosok Naoya yang berubah menjadi monster mengerikan dengan kecepatan yang tidak masuk akal Naoya sama sekali tidak bergeming dengan serangan yang diberikan Noritoshi Ia bahkan menganggapnya sebagai hadiah hiburan Setelah detik kemudian tubuh Noritoshi terlempar kembali akibat dari serangan Naoya yang sangat cepat Noritoshi tidak mau menyerah Hingga nafas terakhirnya ia ingin terus melawan Hingga Naoya menganggap bahwa Noritoshi adalah orang yang keras kepala Namun bagi Noritoshi sendiri Dalam pertarungan ini ia ingin mengakhiri hidupnya dengan gemilang Meskipun saat ini ia seperti samsak hidup bagi Naoya Ia tidak peduli dengan hal itu Yang terpenting setidaknya teman-temannya bisa hidup Meski mereka akan bersinar di atas abu mayatnya sekalipun Noritoshi sudah bertekad tidak takut mati untuk menghadapi Naoya Sementara Naoya sendiri juga tidak mau memberi ampun kepada Noritoshi Ia sudah memberikan segalanya dalam pertarungan ini Namun saat Naoya hendak menghabisi Noritoshi Tiba-tiba saja muncul dua player lain yang mengganggu jalannya pertarungan Mereka berteriak mengumumkan kealiannya masing-masing Satu tentang Sumo sementara satunya lagi tentang Katana Siapa sebenarnya mereka? Namun sialnya chapter pun berakhir Nah bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini